selamat menikmati nilai saya yaitu nilai Oseanografi dengan dosen pemimbing Bapak Ilham Zulfahmi MSI webinar ini mengenai tentang mengenal lebih dekat keragaman jenis rumput laut di Indonesia webinar ini dibuka oleh Insinyur Artati Widiarti MA selaku Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rumput laut yang hidup di Indonesia sekitar 452 jenis spesies disusun ke dalam kelompok alga hijau dan coklat Rumput laut salah satu potensi yang perlu dikembangkan Rumput laut memiliki manfaat sebagai makanan baik ekonomi, baik segi ekologi manfaat secara ekologi produksi sebagai produktivitas primer bagi biota laut lainnya karena dia berfotosintesis menghasilkan oksigen maka disebut produktivitas primer dan juga manfaat habitat pengasuhan biasanya untuk hewan-hewan kecil maupun besar makro alga juga sebagai perlindungan seperti bulu babi bintang ular pada bulan Juni 2021 jumlah genus alga ini adalah sebanyak 911 spesies yang dominan banyak adalah alga merah makro alga memiliki diversitas spesies paling tinggi di Indonesia pada bulan Juni 2021 wilayah Sumatera memiliki 190 spesies di Jawa 340 spesies kemudian di Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 393 spesies di Kalimantan 203 spesies Sulawesi 405 spesies kemudian di Maluku sebanyak 372 spesies karena intensitas penelitian lebih kecil jadi hasil yang didapatkan di Sumatera lebih sedikit spesiesnya kemudian manfaat rumput laut bagi UMKM yang pertama ada sebagai pengenalan rumput laut dan manfaatnya selanjutnya sebagai pelatihan pengelolaan rumput laut sebagai peningkatan nilai tambah produk sebagai nilai pengembangan pemasaran kemudian sebagai pengembangan usaha dan sebagai UMKM mandiri cukup sekian dari saya lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh